Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan, menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, pengikut Bapak Sal 3, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menarik, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjeripayah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya Itu juga adalah pemberian Allah Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan dia Yang sekarang ada dulu sudah ada Dan yang akan ada sudah lama ada Dan Allah mencari yang sudah lalu Demikian firman Tuhan Selamat tahun baru buat kita semua Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaannya Dan kita diizinkan untuk menerima hari baru, minggu baru, bulan baru, dan tahun baru tahun 2024 Kita telah melewati tahun 2023 tentu dengan beragam perkara kehidupan Dan satu hal yang patut kita ucapkan Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Pemilik waktu dan kehidupan Yang memberi kita kesempatan Untuk menerima hari baru di tahun 2024 ini Dan semua itu semata hanya karena kemurahan Tuhan Dan kita akan awali hari-hari kita di tahun 2024 ini Tentu bersama Tuhan yang punya awal dan akhir Perancang kehidupan kita Dan tentu dialah pemilik seluruh kehidupan ini Dan ini awal baru buat kita semua Dan tentu kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita ke depan Hanya Tuhan yang tahu Sebab dialah pemilik masa depan Tentu Tuhan berjanji bahwa rancangan indah Perancangan kebahagiaan yang dia rancang untuk kita semua Oleh sebab dialah yang maha tahu semuanya Sebelum terjadi dia sudah tahu Dalam hal ini mari kita menaruh percaya kita Menaruh harapan kita Menaruh hidup kita Di tangan Tuhan Yesus Kristus Dan ini yang patut harus selalu kita ingat Bahwa semua kita tidak ada yang punya kehidupan yang ideal Tidak ada di antara kita Yang semua jalan kehidupannya mudus dan lancar Tidak ada di antara kita Yang enak terus jalan kehidupannya Dan sebaliknya Tidak ada di antara kita Yang terus menderita dan sakit hidupnya Semua kita tanpa terkecuali Akan melewati hidup yang silih berganti Dan sebagai orang percaya Tidak semua jalan muda kita lewati Itu harus kita ingat Pada satu masa Tuhan izinkan kita melewati jalan mendaki Licin dan menurun Sepintar-pintarnya kita Sekaya-kayanya kita Sekuat-kuatnya kita Sehebat-hebatnya kita Siapapun kita Tidak ada yang bisa menolak Sekenario dari Tuhan Kita tidak bisa merancang hidup kita Seturut mau dan cara kita Hidup kita ada di tangan Tuhan Dialah yang merancang perjalanan kehidupan kita Sebab dialah yang tahu Mana yang terbaik untuk kita Betul Kita diberi oleh Tuhan hak bebas di dunia ini Tapi satu hal yang harus kita pahami dan ingat Bahwa kita tidak bisa merancang perjalanan kehidupan kita Seturut mau kita Dan kehidupan kita di dunia ini Dinamis, bergerak, dan tidak monoton Semua punya masa Semua ada waktunya Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk sehat Ada waktu untuk sakit Ada waktu untuk dilahirkan Ada waktu untuk meninggal Ada waktu untuk menanam Ada waktu untuk mencabut yang ditanam Ada waktu untuk menangis Ada waktu untuk tertawa Ada waktu untuk menari Ada waktu untuk merata Untuk segala sesuatu Ada masanya Dan satu hal yang harus kita ingat Dari semua proses kehidupan yang silih berganti yang harus kita lalui Satu hal yang harus kita imani Dan harus kita berpengharapan kepada Tuhan Bahwa sesulit apapun jalan yang kita lalui Sepahit apapun kehidupan yang kita nikmati Saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Semua indah pada waktunya Tidak ada yang gagal rancangan Tuhan Dan rancangan Tuhan indah pada kita Orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya Tuhan merancang perjalanan kehidupan yang silih berganti Yang tidak bisa kita kontrol Dalam hal ini kita perlu berserah percaya dan taat kepada Tuhan Biarkan tangan Tuhan yang merendah kehidupan kita Biarkan waktu Tuhan indah buat kita Biarkan suka-suka Tuhan memproses kehidupan kita Toh tujuannya semua demi kebaikan kita Tidak ada yang salah dengan cara Tuhan memproses dan membentuk kita Pada waktunya kita akan menerima dengan baik Semua jalan yang harus kita lalui Dan pada masa itu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan Atas proses perjalanan yang diizinkan boleh kita lalui Kelemahan kita Kita selalu ingin terburu-buru Kita selalu ingin cepat-cepat Kita ingin terjadi seturut waktu dan mau kita Dan ingat Tuhan lebih tahu semuanya Biarkan dia membuat semua indah pada waktunya Mengapa Tuhan membiarkan semua terjadi pada masanya masing-masing Supaya kita manusia tidak sombong Supaya kita takut kepada Tuhan Supaya saat kita tak mampu berpikir Tak mampu berbuat apa-apa Saat kita kehilangan daya dan harapan kita Akhirnya kita datang kepada Tuhan Kita menyadari keterbatasan dan kelemahan kita Dan akhirnya kita Sungguh-sungguh menghormati dan menghargai Tuhan Sebagai Tuhan sang pengatur dunia ini Sang pemilik kehidupan ini Supaya tidak ada seorang pun Yang merasa hebat sendiri Dan ingat Kita ini lemah terbatas dalam segala hal Kita ini manusia ciptaan Tuhan Sepatutnya lah kita semua menghargai Tuhan sebagai Tuhan Mari kita bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Sang pemilik dan perancang kehidupan ini Di tahun baru tahun 2024 ini Kita tidak tahu apa yang akan kita alami Dan mari kita taruh pengharapan kita Pada janji-janji Tuhan Bahwa dialah yang memegang hari esok Buat kita Yang memegang masa depan untuk kita Dia Tuhan Yang senantiasa menyertai kita Dan mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita Mari kita taat Berserah Dan mempercayakan sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan Saat muda Saat sulit Saat sehat Saat sakit Saat sukses dan gagal Tetap mengucap syukur kepada Tuhan Rancangannya pasti yang terbaik Terhebat Termanis Terinda buat kita semua Dalam firman Tuhan dikatakan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Sekali ikuti Yesus Selamanya ikuti Yesus Amin